Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kakak perempuan anak tersebut berdiri dari tempat yang agak jauh Untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia Lalu mutri Fir'aun datang untuk mandi di sungai ini Saat ia dan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai ini Terlihat oleh nyala peti itu Ia menyuruh hamba perempuannya untuk mengambilkan peti itu Di bukanya peti itu Dilihatnyalah bayi itu Bayi itu menangis Sehingga berkasihanlah ia kepada bayi itu Kakak perempuan bayi itu bertanya kepada putri Fir'aun Putri akan dipanggilkan bayi itu Selamat menikmati Untuk menyusukkan bayi itu Untuk menyusukkan bayi itu Bagi tuanku Sambutnya Salatnya Baiklah Lalu Gadis itu pun pergi memanggil ibu bayi itu Putri Fir'aun berkata kepada ibu itu Ambilah bayi itu Susukkanlah dia bayi itu Maka aku akan memberikan dua lupa Ibu bayi itu mengambil bayi itu dan menyusuinya Ketika bayi itu sudah besar Dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya Dinamainya Musa Sebab katanya Karena aku telah menarik dia dari air Dewan juri dan teman-teman yang saya kasihi Inilah cerita Musa lahir dan diselamatkan Dalam cerita saya ini mengaduk pesan Kita harus bersyukur mempunyai orang tua yang berani berdiri membela kebenaran Dan tidak menyerahkan kita ke dalam kerajaan kegelapan Kita tahu bahwa dunia sekarang ini tidak ada henti-hentinya Mencoba mengusap moral generasi muda Orang tua harus peduli dan merawat anak-anak mereka dengan setulus hati Dan membawanya mengimangi kepada Tuhan Orang tua Musa percaya kepada Tuhan akan keselamatan Musa Tuhan mengabungkannya Tuhan menyelamatkan Musa Dan Musa pun menyelamatkan bangsa di Israel Dewan juri dan teman-teman semuanya Inilah cerita dari saya Mohon maaf apabila ada salah kata Terima kasih Tuhan memberkati